Jadi gak boleh ada yang iri, jadi gak boleh ada yang istilahnya omong jowo ngomongin ku Merry gitu Jangan dong, jadi kita harus support Kenapa Abby gak masuk itu berarti sekali lagi perlu diketekankan ya Berarti belum untuk tahun ini Kita berdoa saja nanti ACTV Music Award berikutnya, di tahun berikutnya Abby bisa masuk Bahkan bisa jadi juara Kamu sama kamu Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Chandra Jamil Welcome back to my channel Chandra Jamil Vlog Dan jangan lupa selalu bersyukur serta bahagia guys Karena bersyukur dan bahagia itu gratis Sebelum lebih lanjut nonton video aku guys Please untuk dukung channel aku supaya lebih maju dan berkembang Dan biar tambah semangat lagi Aku bikin videonya tiap hari Buat temen-temen semua Jangan lupa ya guys Buat like videoku Lalu di komen Di share Dan di subscribe Yang paling penting juga jangan lupa di klik tombol lonceng dari Chambil Vlog Supaya temen-temen semuanya gak ketinggalan Dapet notifikasi video terbaru dari aku guys Terima kasih ya yang udah selalu nonton Dan terima kasih juga yang udah selalu setia menunggu Video-video dari Chambil Vlog Chandra Jamil Vlog Oke guys Di videoku kali ini Ada yang bertanya lewat DM Instagram Dan aku bakal menjawab di videoku ini guys Tanya apa sih Kak Chambil Lalu pertanyaannya tentang apa Jadi seperti judul video yang sudah temen-temen baca sendiri ya Sebelum klik videoku ini pastinya Ada yang bertanya nih Salah satu be first Penggemar Abby Yang bener-bener memang sangat fanatik banget ya Dengan Abby Ada yang tanya Kak Chambil Aku mau bertanya dong Gimana menurut Kak Chambil sendiri Tentang nominasi SCTV Music Award Yang pastinya Di dalam nominasi itu Ada Nama-nama dari Jebolan Dangdut Akademi 5 Indusiar Sebut aja Sri Devi ya guys Jadi Sri Devi ini menjadi salah satu Nominasi Di Penghargaan yang sangat bergensi banget Yaitu SCTV Music Award 2023 Nah yang dipertanyakan disini Kenapa Abby Tidak masuk Kenapa Abby juga tidak termasuk nominasi Padahal Abby juga punya single Terus Juara 2 Juara 2 Fansnya banyak Lalu juga tidak kalah kok Kemampuannya dengan Jebolan dari DA5 yang lain Nah disini mungkin ada beberapa kriteria Yang memang Akhirnya nama Sri Devi Yang harus Masuk di Nominasi SCTV Music Award Kalau misal teman-teman sendiri Kenapa Abby dan juga Beberapa Finanis lainnya Kok tidak masuk Nah Jadi teman-teman sendiri Harap Legowo Istilahnya ya Bukan berarti Abby ini jelek Bukan berarti Abby Tidak punya kemampuan Yang Mumpuni Untuk bisa masuk ke Nominasi SCTV Music Award Jadi Kalau menurut aku pribadi Melihat Nominasi Yang ada di SCTV Music Award Tahun ini Ini memang Mungkin sudah Ditentukan Oleh Banyak Pihak Termasuk Penyelenggara Ada mungkin beberapa kriteria Yang memang Harus Membawa Nama Sri Devi Ini masuk di Nominasi SCTV Music Award Kalau aku Masuk Enggaknya Di nominasi SCTV Music Award Itu hanya Segedar bonus Ya guys Jadi menurut aku Itu bonus sih Yang jelas Abby kan sudah punya karya Abby kan Sudah terkenal Abby Juga Populer Gak kalah Terkenalnya Dengan Nominasi-nominasi Yang lain Di SCTV Music Award Ya kan Bukan berarti Abby Enggak masuk Di SCTV Music Award Sebagai nominasi Berarti Abby Enggak layak Enggak Menurut aku Itu salah besar Jadi menurut aku Abby Masuk Enggak masuknya Itu memang Tetap Juara kok Tetap Bagus Tetap Layak Untuk diidolakan Mungkin Mungkin Hanya saja Bukan untuk Tahun ini Gitu guys Jadi memang Tahun ini Hanya juara Satu Yang Dipilih Untuk masuk Di SCTV Music Award Ya ini Sri Devi Justru kita Sebagai Penggemar Dari Abby Harus support Harus mendukung Sri Devi Gitu guys Karena Abby dan Sri Devi Bersahabat Baik Berteman Baik Gitu loh guys Jadi ayo Kita malah Harus dukung Ngevote Pilih Sri Devi Supaya Bisa menang Di Ajang SCTV Music Award Kalau Sri Devi Menang Itu kan Pasti membuat Abby Yang Juga Sahabat Terdekat Itu merasa Bangga Merasa Bahagia Dan Happy Pastinya Gitu Jadi masuk Ke Nominasi Ataupun juga Nggak masuk Ke nominasi Itu hanya Sekedar bonus Saja sih guys Jadi hanya Sekedar bonus Buat aku Pribadi ya guys Jadi Nggak boleh Ada yang Iri Jadi Nggak boleh Ada yang Istilahnya Ngomong Jowo Ngomong Aku Merry Gitu Jangan Dong Jadi kita Harus Support Kenapa Abby Nggak Masuk Itu berarti Sekali lagi Perlu Ditekankan Berarti Belum Untuk tahun ini Kita berdoa saja Nanti SCTV Music Award Berikutnya Di tahun berikutnya Abby bisa masuk Bahkan Bisa jadi juara Malah Memborong Semua piala SCTV Music Award Iya kan Itu Yang Kita Mau Gitu guys Nggak apa-apa Untuk tahun ini Nanti Nanti next Tahun Depan Iya kan Dengan karya Yang boom Membuat Heboh Dunia Jakarta Hiburan Iya kan Dunia entertain Justru Membawa Banyak Piala Penghargaan Entah itu Dari penyanyi Pria Paling Ngetop Iya kan Atau Lagu Paling Ngetop Karya Paling Ngetop Terus video klip Paling ngetop Dan Lain sebagainya Itu Dan kita Kita juga Nggak tau Siapa tau Nanti akan ada Single duet Sri Devi Dan juga Abby Kita kan juga Nggak tau Iya kan Mudah-mudahan aja Ada single duet Yang tidak kalah Dengan Senior-seniornya Yang lain Yang juga sukses Dengan single duetnya Kita juga Tidak tau Apa project Kedepan Dari Abby Iya kan Dari pihak Manajemennya pun Mungkin Sudah mempersiapkan Ada single duet Dengan Sri Devi Bismillah Mudah-mudahan Aja Iya kan Guys Itu Yang Yang kita Mau Yang kita inginkan Selalu Apa ya Optimis Kedepannya Abby Bakalan sukses Gitu Guys Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Nanti Kalau misal Ada pertanyaan Pertanyaan lagi Yang ada Di DM Instagram Aku Dari Beverse Dari Gatsby Atau juga Dari Penggemar Abby yang lain Nanti bakal Aku jawab Di Videoku Selanjutnya Ya Jadi Buat semua Teman-teman Yang udah nonton Tinggalkan Komentar Kalian Di kolom Komentar Video aku ini Apakah kalian Sependapat Dengan aku Atau mungkin Ada Pendapat Lain Bisa Kalian Utarakan Di Kolom Komentar Video aku Ini Nanti Kalau misal Rami Kolom Komentarnya Aku bakal Bacain Satu-satu Komentar-komentar Dari Semua Subscriber Aku Tercinta Oke Kalau gitu Guys Terima kasih Banyak ya Dukung selalu Channel aku Jangan lupa Buat Like Videoku Comment Videoku Share Videoku Terus Jangan lupa Juga Subscribe Yang paling penting Klik tombol lonceng Dari Channel ku Camil Vlog Cantra Camil Vlog Jangan lupa Selalu bersyukur Dan bahagia Karena bersyukur Dan bahagia Itu gratis Dadah Jangan lupa